Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Subhanallah wa bihamdih adada khalqih wa rada nafsi wa zinata arshih wa midada kalimatih Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina wa rasulina Muhammadin sallallahu alihi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala Mudah-mudahan kenikmatan yang penuh berkah Terlimpah kepada kita dan juga keluarga kita Salawat dan salam Senantiasa kita curahkan kepada baginda Rasul Muhammad Sallallahu alihi wa sallam Mudah-mudahan kita istiqamah Untuk terus mengamalkan sunnah-sunnah beliau Sallallahu alihi wa sallam Dalam kehidupan sehari-hari Kita akan membahas Tanda-tanda Atau ciri-ciri tukang sihir Atau dukun Sebagaimana wasyad nabi sallallahu alihi wa sallam Nasihat beliau yang begitu mulia untuk kita Orang muslimin Beliau sallallahu alihi wa sallam Mengatakan Dalam hadis Yang sahih Disebutkan Barang siapa yang datang Atau mendatangi dukun Lalu mempercayai Membenarkan apa yang dikatakan Oleh si dukun Fakat kafaro bima unzila Ala muhammadi Nabi sallallahu alihi wa sallam Mewanti-wanti Maka sungguh Dia telah kafir Terhadap Wahyu Yang diturunkan Kepada beliau Sallallahu alihi wa sallam Bahkan dalam hadis yang lain Di dalam hadis yang lain Yang dirawatkan oleh Al-Bazar dan Abu Ya'la Dengan sanat yang Hasan Disana juga disebutkan dalam Kitab At-Targhib Man ata Arrafan au sahiran au kahinan Jadi ini melengkapi Barang siapa Yang mendatangi Tukang ramal Ini yang dimaksud Bukan ramalan cuaca ya Tetapi ramalan Dengan Mungkin garis tangan Ramalan dengan Kartu-kartu Namanya banyak ya Ini istilah kartu Tarot lah Atau mungkin Atau kartu-kartu yang lain lah Mungkin entah kartu remi Atau kartu apa Saya juga gak paham Au sahiran Ini ramalan Yang dimaksud adalah Ramalan nasib Oh anda hari Jum'at depan Akan sial Oh asmara anda Ada kart ini Dan sebagainya Oh rezeki anda Karena anda lahir Di Senen Kliwon Ini dan sebagainya Ini akan macet nih Usahanya akan bangkrut nih Ini ada ramalan-ramalan Sehingga orang ketakutan Atau sahiran Tukang sihir Atau kahinan Dukun Atau tukang tenung Tukang santet Fasa'alahu Fasaddaqahu Bima yakul Sama kalimatnya Lalu menanyakan sesuatu Dan membenarkan Apa yang disampaikan Oleh si dukun Fakat kafar Bima unzira Ala muhammadin Sallallahu alaihi wasallam Kata Nabi Kemudian dikatakan Kafir Terhadap apa yang disampaikan Oleh Nabi Diwahyukan kepada Nabi Sallallahu alaihi wasallam Dia mengatakan Bukan saya Tetapi Nabi sendiri Melalui sahabat Abdullah bin Mas'ud Radhiallahu alaihi wasallam Ini Kau muslimin harus Faham dan harus mengerti Itu bahkan Di dalam sebuah hadis yang lain Disebutkan Layat khulul jannah Mutminu khumrin Wala mu'minun bisiharin Wala qati'ur rahim Rahim Disitu ada Wala mu'minun bisiharin Jadi Tidak akan masuk surga Seorang pecandu Minuman keras Seorang yang Percaya kepada Sihir Yang dimaksud dengan Percaya kepada sihir Adalah meyakini Bahwa sihir tersebut Memberi pengaruh Dengan sendirinya Tanpa izin Allah Subhanahu wa ta'ala Tanpa kehendak Takdir dan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala Padahal Ada ayat Di dalam Al-Quran Wama hum bidhorhi Nabihi Min ahadin Illa biiznillah Dan tidak Ada kemudhoratan Dan mereka itu Ahli sihir itu Tidak akan bisa Memberikan mudhorat Tidak akan bisa memberikan Buruk Pengaruh buruk Dengan sihirnya itu Kepada siapapun Kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala Ini yang harus Menjadi sebuah Ketawakalan Yang harus ada Dalam diri kita Keyakinin ini Jadi kalau ada orang Dia menganggap Bahwa sihir itu Adalah segala galanya Dan sihir itu Adalah sebuah kekuatan Sehingga bisa Mengalahkan kekuatan Allah Subhanahu wa ta'ala Berarti dia Tidak akan masuk surga Kata Kata Rasul Oleh karenanya Kalau misalnya Ada diantara kita Yang menjadi korban sihir Ya Menjadi korban sihir Lalu kemudian Menjadi Ketakutan Disebabkan karena itu Oke lah Misalnya Waktu itu Karena lalai Karena lengah Ya Karena ibadahnya juga Kurang Maksimal saat itu Zikirnya kurang Mendekatkan diri Kepada Allahnya Kurang Sehingga Masuk sihir tersebut Maka itu semua Atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala Maka bagaimana Yang harus kita tingkatkan Yang harus ditingkatkan Adalah Ibadah kita Kepada Allah Mendekatkan kita Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Sehingga Allah akan Menganugerahkan Benteng yang kuat Dari ibadah itu Nur Sebagaimana Surat At-Tahrim Ayat 8 Rabbana At-Mimlana Nurona Waqfirlana Innaka'ala Kulisya'in qadir Wahai Tuhan kami Terangkan At-Mimlana Sempurna Nurona Cahaya Untuk kami Waqfirlana Dan kuampunkan Terus kami Berarti Meminimalisir dosa Bahkan Mengurangi dosa Dan bahkan Menghentikan dosa Alias taubat Ini yang akan Mendatangkan Cahaya Yang terang Sebagai benteng Kalau Kalau Ada orang Yang kemudian Tidak suka Dan Mengirimkan Sihir Maka Allah Akan memberikan Perlindungan Maksimal Kata Allah Innallah Ala Kulisya'in qadir Semuanya Allah Mekuasa Atas segala sesuatu Nah Ini Ini peringatan Nabi Bukan Nabi Benci kepada kita Justru Nabi Sayang Cinta Love Bahkan Truly love Sangat cinta Kepada kita Karena Kita itu Diharap-harap oleh Nabi Ayo masuk surga Masuk surga Kita itu Diharap-harap oleh Nabi Ayo minum Telaga Telaganya Nabi Masuk surga Makanya Nabi memberi rambu-rambu Siapa yang Gak akan masuk surga Bukan berarti Nabi ini mengancam Tuh Islam ini begini Misalnya begitu ya Kok Nabi ini belum-belum Sudah mengancam Gak masuk surga Gak masuk surga Oh itu justru Cintanya Nabi Sallallahu alaihi wasallam Kepada kita Kepada umat Islam Agar Kita Selamat Di dunia Dan akhirat Dan kita Kelak ditunggu oleh Beliau Sallallahu alaihi wasallam InsyaAllah Dengan syafaat Beliau Sallallahu alaihi wasallam Yang telah Diaksisi oleh Allah subhanahu wa ta'ala Nah ini Jadi Kalau ada hadis Seperti ini Sahabat-sahabat semua Jangan beranggapan Bahwa Rasulullah Kok begini amat Tidak Jadi Rasulullah Itu sayang Cinta Bahkan saya katakan Truly love Rasulullah Itu sangat-sangat Cinta kepada kita Jadi Oleh karena itu Rambu-rambu ini Harus dipatuhi Harus diikuti Nah jadi Jangan sampai salah Nah sekarang Bagaimana Tanda-tanda Ciri-ciri Tukang sihir Karena kadang-kadang Ada oknum-oknum Karena tukang sihir Kadang susah dibedakan Dia pakai peci juga Bahkan ada sebagian Pakai suruban juga Bahkan Bagian pakai Koko juga Macem-macem lah Bahkan sebagian Ada yang kemudian Jenggotnya juga Panjang Ini Saya bukan Mengatakan bahwa Ini ya Tetapi saya tidak Bermaksud untuk sini Dan sebagainya Tidak Sama sekali Tidak ada Ini ada oknum Kita katakan oknum Orang-orang tertentu Yang nyamar Yang ternyata Dia adalah dukun Jadi ada dukun Atau Dia adalah tukang sihir Yang Menggunakan Atribut Yang menggunakan Simbol-simbol Islam Tapi yang terang-terang Ada Yang pakai baju hitam Surubah hitam Lalu kemudian Menghias dirinya Layaknya dukun Memang ada Yang seperti ini Mungkin malah justru Kurang disukai oleh masyarakat Karena apa Nyata ya Kelihatan Tapi yang tidak kelihatan ini Yang masyarakat harus tahu Nah sekarang bagaimana Apa ciri-cirinya Tukang sihir Ya Atau dukun Yang pertama Ini saya dapati Di dalam sebuah kitab Yang sangat bagus Yang ditulis Ya Ini beliau seorang pakar Rukiah Syariah Timur Tengah Ya Penulis terapi Rukiah Syariah Serta terapi Dari sihir dan gangguan jin Ini Apa namanya Gabungan dari Buku Wikayatul Insan Dan Afsarim Al-Battar Karya Syekh Wahid Abdus Salam Bali Ini bagus sekali Buku ini Ya Kitab ini bagus sekali Apa Tanda yang pertama Yang pertama adalah Menanyakan Kepada Si penerita Siapa Nama Dari ibunya Ya Jadi nama ibu Ini berkaitan dengan nama ibu Ya Bahkan Ada yang kemudian Melengkapinya dengan Minta fotonya Dan kemudian Nama ibunya Ya Ini Jadi Ustaz bagaimana Kalau yang Rukiah Jarak jauh itu Ya Yang bahkan Kemudian dengan yang beda Tapat juga Memelukan foto Tidak usah foto Apa Tidak usah Nama ibu Tidak usah Ya Nama lengkap Tidak harus lengkap Panggilan aja Misalnya Nama Lengkapnya Kayu mau Sukiman Misalnya Begitu ya Ya Saat mendaftar itu Hanya sekedar Mau saja Misalnya Tidak ada masalah Apa harus mencantumkan ibu Tidak Ya ini Kan harusnya secara logis Ya Kalau di dalam islam itu Bin itu adalah ke ayah Ini tidak Malah ke ibu Jadi itu ya Jadi kalau misalnya Sahabat semua Ketika Mendaftar Ya ke admin kami Untuk melakukan terapi Lalu kemudian disana Mohon sertakan foto Atau kalau Jika ada gitu ya Itu bukan berarti Kami wajibkan Tidak Kami hanya ingin tahu Kadang-kadang Perlulah Karena di dalam Tibu Nabawi Yang pernah kami pelajari Kadang ada Apa namanya Penyakit itu Yang kemudian Bisa tampak Misalnya kayak stroke Itu bisa tampak Dari wajah Ya bahkan Ada sebagian Melalui lidah Ini sudah sangat ini Bahkan saya punya Beberapa koleksi Buku Tibu Nabawi Ya Dan Hijama Segala macam ya Atau bahkan juga Kaitan dengan Fasdu Bahkan disana Ada pelitian Riset ya Penyakit itu bisa nampak Diantaranya melalui Perawakan wajah Mata Kemudian lidah Nah ini Jadi kalau kami Admin kami Meminta foto Jika ada Bahkan catatan disitu Jika ada Kalau tidak ada Tidak masalah Ya Jika ada Ya Maka Apa Apa namanya Itu bukan Untuk Menyamakan Tidak Hanya sekedar aja Siapa tahu disana Ada gejala-gejala medis Dari foto yang terakhir tadi Ya Atau foto terakhir itu Ada gejala-gejala medis Yang barangkali Tertangkap Meskipun itu kurang maksimal juga Karena memang harus orangnya Karena kadang ketika Video call Jadi kami jadi tahu Oh Orang ini seperti ada Mengalami Peredaran darah yang tidak lancar Dan sebagainya Sehingga mengalami Kemiringan di wajah Dan seterusnya Nah ini Ya Jadi itu Sehingga Sahabat semua Tidak ragu ya Ketika kemudian Daftar Ya Di Terapi Di Detak Dimintai foto Jika ada Kalau pun tidak ada foto Tidak masalah Kalaupun tidak ada masalah Juga tidak ada masalah Karena apa Inna Allah Alim Mubidati sudur Allah maha tau Terhadap isi hati Ya Dan Allah maha tau Nah itu yang menjadi konsep kami Sehingga doa kami adalah Engkau yang maha tau ya Allah Terhadap yang dimaksud disini Engkau yang maha tau Kami tidak tahu apa-apa Kami tidak faham apa-apa Kami tidak mengerti apa-apa Kecuali engkau Memberitahu kepada kami Subhanaka La ilmalana Illama'alam Tana Innaka Antal alimul hakim La ilmalana Tidak ada ilmu kami ini Kecuali engkau titipkan Sedikit itu kami Nah ini ya Jadi itu ya Jadi yang ditanyakan ibunya Siapa nama ibunya Nah ini ya Baik Jadi seperti ini Ini bukan berarti Kalau kemudian di instansi-instansi Tertentu ya Yang menggunakan Misalnya kayak perbankan Ditanya nama ibunya Ini bukan berarti Ini bukan berarti mungkin sihir ya Tapi gak tahu Entah kenapa kok Itu ada kait aja dengan itu Ini memang yang ditulis oleh beliau Sheikh Wahid Abdus Salam ini Ciri pertama itu Kemudian mengambil salah satu benda Atau mengambil salah satu benda-benda bekas Yang dipakai oleh si penerita Berupa baju Pecinya Atau sapu tangannya Atau kausing lednya Dan lain-lain sebagainya Bahkan ada yang sampai Pelet itu biasanya Diambil misalnya celana dalamnya Maka Bagi ibu-ibu Jangan terlalu Vulgar ya Di dalam menjemur pakaian Mbak-mbak Gadis-gadis gitu Jangan terlalu vulgar Menyimpan Atau menyimpan Menjemur maksud saya Kemudian tidak tertutup Jadi mungkin lebih aman Malah jemur itu di Lantai atas gitu ya Misalnya gitu ya Atau di tempat yang tertutup Sebab kalau nanti ada orang nakal Dalam tanda kutip Takutnya Ini banyak kasus seperti ini Dicuri lah itu Karena sebab ada yang pernah Menceritakan kepada kami Apa namanya Mohon maaf ya Si D-nya itu dicuri Ternyata beliau korban pelet Nah ini Ya baik Kemudian Terkadang meminta Kepada si penerita Seekor binatang yang sifat Dengan sifat-sifat tertentu Misalnya ayam hitam Gitu ya Kami jarang menemukan dukun Dengan ayam putih Itu jarang Jadi ayam hitam Yang memang darahnya hitam juga Jadi itu disukai Entah itu disukai oleh jinnya Terangnya begitu ya Keterangan dukunnya Itu katanya paling disukai oleh jin Makanya Makanya Kenapa Kalau kita Bekam itu ya Lalu kemudian disitu Kayak ada gumpalan-gumpalan Darah hitam Sampah-sampah darah Banyak Ini disukai Maka kenapa Nabi menganjurkan kita Setiap bulan sekali Di tanggal-tanggal Yang direquest Atau yang di Ya Direquest Direkomendasi oleh Nabi 17 19 21 Bulan-bulan hijriya Itu sangat bagus sekali Untuk melakukan Bekam Ya Jadi badan akan jadi enteng Makanya Sahabat-sahabat semua Bagi yang sudah Misalnya ruk ya Lalu kemudian Kok badan saya Jadi tambah berat Nah coba Sampah-sampah darah kuras itu Bukan di kuras Disedot ya Tapi di Bekam Cari bekam steril Yang memang terpercaya Dan lakukan bekam Atau Jenis lain yaitu Fasdu Ya InsyaAllah itu nanti akan terasa Nyaman Lakukan tiap bulan Jangan setahun sekali Jangan tiga bulan sekali Ada yang Pernah saya tanyakan Pak Sudah berapa lama ini Rutin bekamnya Katanya Tiga bulan sekali Wah kelamaan Sebulan sekali Sempatkan Luangkan waktu anda Untuk melakukan bekam Nah ini ya Jadi gitu Kalau perlu ada di antara Keluarga besarnya Yang ikut pelatihan bekam Steril Biar nanti bisa bekam Nanti keliling Anggota keluarganya Kalau enggak cari yang Yang terpercaya Kemudian Itu ya Jadi Kemudian lalu Mengoleskan darahnya Ini juga Kadang ada yang Diminta untuk Menyembeli kambing Lalu kemudian Darahnya itu dibawa Ya Kemudian dioles-oleskan Ke bagian tubuh Menderita Atau yang Ayam tadi Ayam hitam Dan sebagainya Lalu membuang Dagingnya Atau bangkainya Pada tempat-tempat Yang sepi Misalnya Dilarung kemana Di lautan Dilarung ke danau Atau mungkin dibuang Ke tempat kuburan Dan sebagainya Nah ini jelas Kemudian yang ke Yang ke Di empat Yaitu menuliskan Raja-raja Ada raja-raja Yang disitu tidak terbaca Disana Rok-rok-rok Misalnya Lam-lam-lam Lalu kemudian Pak Taruh dompet ya Taruh di peci Taruh di dompetnya Taruh di mobilnya Jangan Ini sama seperti Kita Ya Menjadikan sarana Jin untuk Terundang Masuk ke dalam Rumah kita Masuk ke dalam Dompet kita Ketubuh kita Dan itu Sifatnya terikat Mereka Sehingga pun Mereka pun juga Akan memanfaatkan Kondisi itu Untuk merusak kita Dan mengundang Teman-teman Jinnya yang lain Untuk Membuat Badan kita Tidak sehat Ya Badan kita Tidak sehat Seperti lainnya Virus Yang masuk ke dalam Tubuh kita Akhirnya gak sehat Makanya sahabat-sahabat Yang pasang susu Ini kapan-kapan Kita akan membahas Tentang masalah susu Ya Itu bahaya sekali Susu itu adalah Bukul Sarana untuk Masukkan jin Kedalam tubuh Tergantung Tujuannya apa Kalau tujuannya adalah Pengasihan Ya itu kayak Pengasihan Kewibawaan Dan sebagainya Dan itu Ya Nanti akan gerogoti Kesehatan kita Dari dalam Nutrisi Dari darahnya Dirusak Nutrisi Sumsum Tulangnya Dirusak Bahkan Nutrisi Spermanya Pun bisa Dirusak Ya Bahkan kemudian Nutrisi Sari-sari Makanan Pun akan Dibikin Masalah Seperti Virus Ya Jadi Seperti Virus Bedanya Jin dengan Virus Apa Jin yang dimaksud Jin ada Jin-jin yang Masih kufur Yang kafir Bedanya Kalau yang Virus Dalam definisi Yang umum Itu bisa hidup Hanya hidup Di tempat yang hidup Tapi kalau Yang Apa namanya Virus Dalam arti Jin yang kafir Tadi Bisa Dia hidup Di Benda-benda Yang mati Misalnya Kayak di Ake Yang bisa terikat Di sana Bisa Dikeris Dan sebagainya Begitu ya Kemudian yang berikutnya Memberikan jimat Membaca mantra-mantra Yang hanya dapat dipahami Alain penyihir Saya Tidak berani Menjahatkan Misalnya Begitu ya Nah ini gak jelas Sampai dibaca Karena Ini rahasia dia Kemudian Memberikan jimat Menangkal Yang berbentuk Persegi empat Kepada Si penderita Jimat itu Mengandung rajah Yang berupa Huruf-huruf Atau nomor-nomor Bisa ada yang dikalungkan Ada yang dibuat sikap Dimasukkan ke dalam saku Ada yang berupa sabuk Dan sebagainya Ada yang berupa ikat kepala Dan seterusnya Macam-macam Ya ini Kemudian Memerintahkan Kepada si penderita Untuk menghindari Orang Atau uzla Jadi Disuruh menyepi dulu Suruh bertapa Bersemedi Menyepi dulu Selama masa-masa tertentu Dalam ruang yang gelap Dan tidak dimasuki Sinar matahari Maka jin pasti datang Maka Pasti akan masuk itu Ya Sarat-sarat seperti itu Ya gitu Ya ini ya Jadi seperti itu Kemudian Terkadang minta Kepada si penderita Agar Tidak menyentuh air Selama masa-masa tertentu Ini juga Kadang-kadang ada Gitu ya Di dalam Praktek Perdukunan Yang mungkin berkaitan Dengan masalah pijat Ya Lalu kemudian Disana diberikan syarat Ya Supaya Jangan mandi selama Tiga hari Ya Disitu alasannya juga Tidak jelas ya Kecuali kalau memang mungkin Berkaitan dengan demam Ya Dikompres saja Gitu ya Atau Disekoh saja Itu mungkin Mungkin ilmiah Tetapi ini tidak Kalau ingin sembuh Jangan mandi Tiga hari Kecuali mandi nanti Mandinya jam sekian Harus jam sekian Kalau enggak Enggak boleh Jangan harus jam sekian Nah ini Mencurigakan ini Kalau ada seperti itu Jadi teman-teman Harus teliti juga Sahabat-sahabat Harus teliti semua Ya Terkadang Itu tadi Meminta kepada si penderita Agar tidak menyentuh air Selama masa tertentu Biasanya selama Empat puluh hari Ada yang selama empat puluh hari Ini kata Syekh ini Hal ini menunjukkan Bahwa jin yang Menjadi khad Dan membantu Tukang syekh tadi Ya Dia Memang Perjanjiannya begitu Ya Bahkan dengan Jin itu juga Mereka punya Agama selain Islam Ya Agama lain Dan mereka punya syarat Ada yang tiga hari Ada yang satu hari Ada yang sampai empat puluh hari Dan sebagainya Jangan mandi empat puluh hari Karena repot juga Jangan menyentuh air Selama empat puluh hari Wah ini jelas nih Kemudian memberikan kepada Si penderita Benda-benda yang harus ditanam Di dalam tanah Ya ini bukul namanya Dan ini pasti terikat jin Pasti terikat jin Dan akhirnya mengundang jin-jin lain Masuk rumah Dan aura rumah Pasti gelap Panas Dan gak nyaman Ya gak nyaman Ya auranya tengkar Auranya rusuh Saja dalam keluarga Gak akur dalam keluarga Bawaannya emosi Saja Kemudian Yang berikutnya adalah Memberikan kepada si penderita Lembaran-lembaran kertas Yang harus dibakar Kemudian dihirup asapnya Dibakar hirup Sebagainya Jadi juga masuk Lembaran-lembaran itu Tentu bukan lembaran biasa ya Sudah ditulis-tulisi dengan Raja-raja tadi Terkadang penyihir Dapat menebak Dengan benar Tentang nama si penderita Tempat asalnya Dan persoalan-persoalan Yang akan ia tanyakan Kepada tukang sir Kenapa sudah dapat bisikkan Dari jinnya Dari siapa Ya begitu Kemudian Yang ke-13 Menuliskan Untuk si penderita Huruf-huruf potongan Di atas sebuah kertas Sebagai jimat penangkal Atau di atas piring Yang terbuat dari tembikar Ya Yang berwarna putih Lalu kemudian Memerintahkan Kepada si penderita Untuk melarutkannya Kedalam air Dan kemudian Meminum Meminumkannya Nah ini Ini yang ditulis oleh Yang disampaikan oleh Sheikh Wahid Abdussalam Bali Beliau menyampaikan begini Nah oleh karena itu Maka ini Tanda-tanda Ciri-cirinya Berkaitan Dengan Tukang sihir Nah oleh karena Maka Kalau sudah muncul Salah satu Atau beberapa tanda Sebagaimana Kami sudah sebutkan Jadi ada 13 tadi ya Maka Hati-hatilah Ya Jadi Jangan Kemudian Mendatanginya Dan bahkan Meminta syarat ya Atau bahkan Kemudian Meminta pengobatan Kepada Kepada mereka Atau bahkan Dengan hajat Apalagi ya Menyihir orang Dan sebagainya Maka bertobat Dan ini penting Dan ini penting juga Kami sampaikan Kepada anak-anak Atau mungkin Cucu-cucunya Yang disinyalir Ayahnya Ataupun Simbahnya Ataupun Kakek neneknya Itu dukun Maka Hendaklah berlepas diri Kenapa Karena Bisa jadi Kemudian Anak dan cucu ini Menjadi sasaran Saya tidak Mau mengatakan Ekstrim sebenarnya Ya Mungkin disebut Dengan dalam Tanda kutip itu Seperti layaknya Tumbal Artinya apa Jin itu juga Teruk serta Terikat juga Yang harusnya Ini kan Hanya terikat Kepada si tukang Sihirnya saja Jinnya itu Perjanjiannya itu Tapi ternyata Kenyataannya Melebar dia Kepada anak dan cucunya Dan merusak Kesehatan anak cucunya Juga Bahkan tidak jarang Di antara Para dukun Yang kemudian Anaknya pun Mengalami kelumpuhan Anaknya mengalami Sakit yang parah Dan sebagainya Jadi itu Tidak disadari Oleh mereka Bahwa itu adalah Perbuatan Dari mereka sendiri Baik Mudah-mudahan Kita semua Bisa lebih Waspada lagi Bisa lebih Memperbaiki Apa namanya Akidah kita Ketersambungan kita Dengan Allah Subhanahu wa ta'ala Tawakkalna ala Allah Kita lebih Tawakkal lagi Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Ya Dan Lebih Menguatkan diri kita Bahwa Allah yang maha penyembuh Al-Quran Kalamullah Ini adalah bagian Dari kesembuhan Ya Mudah-mudahan Kita bisa Mentradisikan Atau Membudayakan Di dalam keluarga kita Ya Ketika kemudian Ada yang sakit Maka segera Suratul Fatihah Kita bacakan Dan tawakkal Kepada Allah Namun juga Tetap konsultasi Ke dokter Ya Silahkan cari herbalnya Carikan cari obatnya Sinergikan semuanya Karena itu bentuk Ikhtiar-ikhtiar yang halal Jangan kemudian Seolah-olah Ya Habis diru Ya Minta kesembuhan total Ya Minta kesembuhan total Padahal disana Ada gejala-gejala medis Darahnya juga Sudah banyak Sampah darahnya Ya Dulu minum obat yang banyak Sehingga apa Terkontaminasi Tubuhnya penuh dengan Racun-racun Toksin Bahasa lainnya Nah Lo minta kesembuhan langsung Seketika Ini ya tidak bisa Dokter pun akan menolak itu Rumah sakit pun akan menolak itu Ya Baik Mudah-mudahan kita semua Sehat wal afiat Dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala Kita dan juga keluarga kita Dan mudah-mudahan Apa yang kami sampaikan ini Bermanfaat Bila hitubik wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baiklah guys Sampai disini dulu Perjumpaan kita Silahkan bagikan video ini Kepada orang-orang Yang anda sayangi Masuk Islam itu Sangat mudah Dan dosa-dosa kalian Sebelumnya akan dihapuskan Seperti bayi yang baru lahir Semoga bermanfaat Mari kita tutup dengan Doa kafara majelis Agar amal bayi kita kekal Sampai hari kiamat Dan dosa-dosa kita Diampunkan Allah ta'ala Subhanaka Allahumma Wabihamdika Asyahadu ala ilaha ila Anta astagfiruka Wa atubu ilaika Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.